Oh udah mulai, yuk selamat datang lagi di channel Pak Tanca Raca, kali ini kita berada di segmen keseruan Nah di video kali ini kita akan bereksperimen atau membuat kreatifitas tangan Yang dimana kita akan membuat cover lampu dengan tali Mungkin kalian bertanya kenapa ada penyak balon disini, kenapa ada selotin, timefox dan stick Nah jadi disini saya akan membuat cover si lampu itu menggunakan tali wall Sebelum lanjut silahkan klik tombol like, share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang Untuk pertama-tama kita akan membuka plastik wallnya dulu Ini kita gunting terlebih dahulu Nah, ini udah kebuka, sekarang kita nyup balonnya Saya milih balon warna bagu-bagu aja karena biar kontras jadi, biar kata jelas disini Nah, ini balonnya udah kembang, sekarang kita akan menggunakan tali ini untuk menyelimuti si balon ini Nah, untuk pertama ini wujud tarinya, jadi kita taruh selotin dulu Nah, mulai dari atas Disini Ini sudah terikat, eh sudah terikat, sudah terlembel Saya bisa buka lamp foxnya Nah, ini masih banyak ya Untuk dari kotor saya menggunakan stick dulu Pake stick Bisa langsung diserat gitu Sekarang kita langsung mulai menggelitnya Dan bagian akhir, kalau udah semua langsung kita lem Kita selotip lagi Tadi gimana posisi akhir kesini Nah, kesini Kita langsung selotip lagi Mulai Si Sambing di panggahasi Kulungan Merah Kulungan 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 Sekarang So, 2 Kulungan Sambing ini harus fresh ya 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 pas semua ya aku ulang deh lepas semua lepas semua ini kita coba lem ini harus hati-hati ya kalau kita kicah DUAR kena muka kita langsung siapnya suka kayak gini di rumah aku pernah bikin pakai kerjaan tangan begini ayo siapa terus komen di bawah ya ini saya bikin dari masa apa jadi masa pandemi ya masa PPKM ya ya masa apa karantina itu nah untuk mengisi waktu ruang saya membuat ini gitu lebih bermanfaat kalau tanya gabut ke gabut lah ya bisa keluar rumah gak bisa ada aktivitas selain di keluar rumah ya tak bisa bikin begini aja jadi gak bukan berasa kok teman-teman aku udah kerja yang sampai segini jadi nih mencoba hari ini gak aku kasih tertari lagi ya karena kalau kasih tertari lagi gak bisa buat tunjukannya nah sambung menunggu lem kering jadi kita harus lanjut besoknya dan juga karena ini waktu sudah malam pukul setengah 9 lewat jadi saya sudah memutuskan untuk melanjutkan besok hari selagi menunggu lem ini kering jadi lemnya masih banyak ya masih basah tuh lemnya kalau kita kerjain musih basah ntar berubah semua jadinya harus tunggu kering dulu baru lanjut lagi oke langsung lanjut aja ke hari besoknya hahaha nah untuk teman-teman mungkin kalian bertanya kok warna-warna beda ya iya karena warna kemarin pecah jadinya saya harus mengganti warna-warna lagi nah tapi untungnya si rumahnya ini gak ini apa gak rusak jadinya saya tinggal tinggal di balonen doang terus diselesaikan dengan ukuran si talinya nah disini kita akan melanjutkan pengalemnya lagi nah disini kita akan melanjutkan proses pengaleman lagi tapi ini kayaknya saya gak bisa sampai attention to detail karena kalau mau detail tuh lama banget jadi saya cuma tinggal memasang yang agak-agak terlalu luas jarak antara benang-benang lainnya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di konten saya ini ini berisi kontennya hiburan kreasi makanan dan horror jadi saya banyak jenis konten kalau ditanya bang bikin konten game gak oh untuk saat ini saya belum pikiran apakah bikin konten game atau tidak jadi seperti itu nah sekarang kita pasang bagian atasnya karena atas ini masih banyak yang renggang ya antara benang satu ini dan benang lainnya jadi saya akan masang di bagian atasnya juga aduh 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 kena lem takutnya benangnya kegeser karena masih belum kering ini ini kalau ada anak-anak yang kalian atau apa ya kalau kalian ingin bikin ini anak-anak yang nonton mohon diawasi oleh orang tua ya karena disini ada menggunting jat di bagian bawah di bagian bawah sini ada permukaan yang nonjol-nonjol ini yang nonjol-nonjol kalian gak ada kamera jadi ini gak rasa entah mungkin kalau udah kering saya tunjukin cinematic nya jadi biar agar kalian bisa lihat dan ini nonjol ini akan gak rata kemarin ini atas seperti ini ini seperti ini dan bawah ini saya bikin setengahnya doang agar bisa dibutukin seperti itu kita akan mulai bagian bawahnya terlebih dahulu untuk membuat alasnya ketika balonnya sudah kita pecahkan nah alas ini penting ya sebagai dudukannya nanti ya finishing sedikit lagi dihalusin lemnya biar tidak retoy kayak speed work nah kita selesai disini kita akan menunggu lemnya menjadi kering sebetulnya sih bisa ya kita nungguin balonnya lama-lama mengecil tapi itu ditakutkan pas mengecil ini benangnya juga ikut menyusut jadi penyak-penyak nah ini balonnya kita akan menunggu kurang lebih setengah jam sampai lem ini kering oke langsung kita skip setengah jam ke depan ya kita berada di hari berikutnya jadi ini saya menggunakan eh menggunakan sampai 3 hari ini tadi sebetulnya saya pengen langsung menunjukkan hasilnya tapi karena lemnya masih basah jadi saya harus tunggu di hari berikutnya nah pas hari berikutnya ini pas saya mau ngambil jadi kayak gini scripting ininya tuh berlombang gak tau ya kenapa bisa gini ya harusnya kan dia datar kan mungkin bisa jadi ini lemnya karena belum kering terus balonnya sudah mengempis jadi kita akan pecahkan balonnya dan lihat bagaimana si talinya ini apakah talinya tetap seperti ini atau ikut mengempis nah tapi sebelum memecahkan jangan lupa di tombol like share dan subscribe channel ini agar kita lihat berkembang nah saya akan memecahkan menggunakan cutter tapi supaya aman saya menggunakan headset dan gak begitu berisik nah disini saya akan memecahkan si balonnya kita hitung sampai tiga satu dua tiga pang 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 ya bisa udah 해주 kok gabisa yah dan gue gak tepul ini ini sudah Tadi sudah kempes Tadi sudah kempes Tengah-tengah ikut Tadi ini mengikut juga Mesti pecahkan karena ini Si C ikutnya Ya berarti gagal ya Ini aduh Kalau berasa ini bagus Kalau berasa ini bagus Jadi dia butuhnya Ini untuk si balon itu Karena gagal Ini sendiri pas Ini ikut Paling jadi begini Balonnya pas Tadi nya memang ikut si balonnya Tuh Oke Sampai disini dulu Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa like tombol like share dan subscribe channel ini Agar kita terus kembang Dan ini hasilnya gagal Oke kita sampai jumpa di video berikutnya Dadah Bye